...musawa Sriwijaya dari PSG 182 yang terjadi di sekitar peraihkan Pulauan Seribu pada tanggal 9 Januari 2021. Pada siang hari ini, kami bersama-sama ada Kapus Jogos Polri, Briggen Paul Pusdianto, kemudian juga ada Kabupaten Polri Narmadjati, Briggen Paul Aset Endradiasa. Kemudian, saya juga digampingi oleh Direktur Pencatatan Sibik dari Kementerian Pendagangan Negeri, Ibu Andayani Nindu, kemudian dari Dasar Harja oleh Pak Amos, dan juga dari Manager Sriwijaya oleh Pak Jefferson. Tentunya telah kita ketahui bersama bahwa proses identifikasi dari tim DPI masih terus berjalan. Walaupun pada tanggal 21 Januari 2021, operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban itu telah dihentikan. Dan tentunya pada hari ini, tanggal 2 Maret 2021, tim DPI telah memeriksa seluruh body bag dan juga properti. Pemeriksaan secara keseluruhan dan juga tentunya pemeriksaan maupun identifikasi dilakukan berdasarkan standar yang berlaku, sehingga tentunya hasil kerja dari tim DPI dapat dipertanggungjawabkan, baik secara ilmiah maupun secara berlaku. Dan pada hari ini, tim juga berhasil merekonsiliasi dan berhasil memidentifikasi satu korban lagi dengan menggunakan entorger DNA dan medis. Korban yang berhasil diidentifikasi atas nama raja, ini perempuan berumur 57 tahun. Jadi dengan keberhasilan berhasil diidentifikasi pada hari ini, jumlah seluruhnya korban yang berhasil diidentifikasi oleh tim DPI sebanyak 59 korban, 30 laki-laki, dan 29 perempuan. Metode yang digunakan untuk identifikasi ini, 13 dengan menggunakan sidik jari, kemudian 46 dengan metode DMO. Dan seluruh jenazah telah diserahkan kepada luar korban untuk dimakamkan. Dari 62 korban yang saya katakan tadi, 59 berhasil diidentifikasi, ada tiga yang belum berhasil diidentifikasi. Yaitu korban pertama atas nama Pakatah Nadi Wahidin, ini laki-laki berumur 7 bulan. Kemudian korban yang kedua atas nama Dania, ini perempuan berumur 2 tahun. Kemudian korban yang ketiga atas nama Pancabidia Nusanti, ini perempuan berumur 46 tahun. Untuk memperjelas identifikasi pada hari ini, dokter Rana akan menjelaskan. Terima kasih, Jendor. Terima kasih hari ini bisa disampaikan dari laboratorium DNA Puskota Kofi, bahwa semua set-up yang kita ambil dari jenazah konten atau penumpang kriwi PR, sudah kami lakukan pemeriksaan semuanya. Kemudian dari pemeriksaan tersebut, pada hari ini, dari DNA berhasil mengidentifikasi satu orang lagi, seperti yang sudah disampaikan, atas nama Ibu Kasana, dengan data pemeriksaan dari anak beliau, kalau nangat, bernama Rizky Pratama, anak kandung. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa atas nama Ibu Rasana dan Bapak BK sudah teridentifikasi, jadi Bapak Ibu sudah teridentifikasi berdasarkan data pemeriksaan dari anak beliau yang bernama Rizky Pratama. Terima kasih, Bapak Ibu Rasana dan Bapak BK sudah teridentifikasi. Terima kasih, Dr. Rana. Mungkin selanjutnya ada Ibu Kandayani, silahkan ada yang disampaikan. Terima kasih, Assalamualaikum, 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 Terima kasih, Terima kasih, dan untuk yang satu yang baru saja teridentifikasi ini sudah bisa berkoordinasi dengan Kepala Binas Pekadil setepat dan sedangkan proses dokumen keberdudukannya nanti di mana akan diserahkan kami berkoordinasi dengan pihak keluarga kalau misalnya mau dari rumah, diserah capil setepat siap untuk melantarkan ke rumahnya tetapi pada keluarga mas-mas korban terus untuk yang tiga yang belum teridentifikasi kami di Jendul Cakil, di Jendul Cakil, peserta di sejarah di Jendul Cakil menunggu hasil dari serat pencarian matian baik dari rumah sakit polri ataupun dari pihak seri daya ketika itu sudah ada, maka kami siap untuk proses dokumen keberdudukannya demikian yang dapat saya sampaikan dari Jendul Cakil, terima kasih terima kasih Dewan Sibu Handayani mungkin dari jasa terjawab di Pak Amas, silahkan bisa lihat terima kasih terima kasih Bapak-Bapak Enam Polri, Bapak Dijian Pol Rosdi, yang saya mengerti Bapak Agus Sokes Polri, Bapak Dijian Pol Rosdi, Bapak Alungkin Polri, yang akan mencari Bapak Dijian Pol Rosdi, elektron penciptaan sipil-sipil, minum, dan elektron lintang, jadi biaya Bapak Dijian Pol Rosdi. Dasar-Saraja sampai saat ini masih tetap bekerja dan berkomitmen untuk memberikan penang pelayanan kepada Orban Keterlapahan Silih Jaya Bapak Dijian Pol Rosdi. Kami masih tetap bergabung dengan POSCO di Universitas Payang Barapun disini untuk melakukan pemantauan dan menjadikan penyelamatan gunan jika teridentifikasi seperti yang baru saja tadi kita dengarkan. Sebelumnya terdapat saya, dan sebelumnya, bahwa dengan sebuah korban yang tercatat, kami sudah menerakan santunan dan diperlukan ada di Provinsi, 13 Provinsi, dan 27 Kota Pempatan. 15 korban yang telah didentifikasi sebelumnya, ada di nomor 7 korban yang sudah menerakan santunannya, 13 Provinsi, dan 27 Kota Pempatan. Satu korban masih dalam proses penyelesaian aktivitas dan dimediasikan antar keluarga. Popor santunan yang sudah diserahkan Rp2.850.000.000.000.000.000.000.000.000, yaudah, Seporban negara dunia memproles santunan sebagai bentuk perlindungan dasar kemak Security dan continued GDP, yaitu sebesar Rp50.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000- naik. yang tadi belum dihubungkan, kami berharap tetap lapang, sahabat, dan dihubungan. Kami sampaikan asusiasi yang segini-gininya kepada seluruh pihak yang tertibat di dalam keamanan menjadi menyesal diri IHR, kepada tim sahabat, kebunan, dan ekologi masyarakat, dan tim sahabat lainnya. Dan khususnya terima kasih kepada rumah sakit, banyak para beradaan saya, Kementerian Perhubungan, KMKT, dan Induti Air, Poli, para pihak yang tidak dapat janggung sesuatu kali satu-satu. Ketika sangat biasa bagi member POM-IP, senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, untuk menghadirkan negara terhadap masyarakatnya yang melakukannya, baik kecelakaan antrenomu, maupun kecelakaan antrenomu dan jalan. Mungkin sekian terima kasih. Terima kasih, Pak Mas. Kemudian juga nanti dari kita dari pihak Sili Jaya, mungkin Pak J. Pasat. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Salam sejahtera, sanat siang buat kita semuanya. Terima kasih, Pak. 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 data genis, data sirik jari, data properti, serta pengambilan sampel DNA pemerintah. Sampel DNA pemerintah yang diambil dari keluarga maupun para pribadi korban sebanyak 117 sampel. Seluruhnya telah jawaban pemeriksaan. Datang ibu dan rumpang yang didapatkan dari Balai Kesehatan Perbangan Kementerian Perhubungan maupun yang didapat dari keluarga atau keluarga juga telah selesai dianalisa. Informasi atau korban diperoleh dari keluarga maupun identasi tempat pekerjaan dapat mencukai data yang diperlukan sebagai pemerintah dan dapat menjadi salah satu dasar untuk mengidentifikasi. Sedangkan data post-mortem, seluruh body weight dan properti telah selesai diperiksa oleh tim post-mortem. Demikian pula sampel DNA yang diambil dari tim post-mortem sudah selesai semuanya diperiksa. Adapun DNA telah melakukan pengisahan DNA sejumlah 744 sampel yang terdiri dari sampel antemortem sejumlah 100 juga sampel dan sampel post-mortem sejumlah 570 sampel. Kemudian setelah kita lakukan pengisahan, kita lakukan rekonstruansi. Selama operasi dikali 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 dikali, PSJ 182 sejak tanggal 9 Januari ber-21 sampai saat ini telah tersenangkan sidang rekonstruansi sebanyak 15 kali dan berhasil mengikuti jenazah sejumlah 59 jenazah yang terdiri dari 30 laki-laki dan 29 perempuan dengan merampik rasanya adalah 95,2 persen orang yang cukup tinggi. Adapun itu identifikasi yang digunakan adalah Pertama, teridentifikasi melalui DNA, kemudian almenis dan protaktif sejumlah 46 jenazah. Sedangkan yang teridentifikasi melalui jari sejumlah 13 jenazah. Dengan telah tersenang seluruh pemeriksaan dan kegiatan dalam tangga operasi IPA dikali 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 dikali. Pertama, pukul 13.50 waktu dikali 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 Pertama, atas nama Pancar Lidia Yusandir, perempuan umur 46 tahun. Kedua, Dania, anak perempuan umur 46 tahun. Dan tiga, karena tanah hati koin ini, bayang lagi 17 bulan. Hingga anggotokasi ini belum dapat dinyatakan teridentifikasi. Karena belum adanya sampel yang dapat dijadikan sebagai pembanding. Namun, pendidikan ini, bila ada perubahan dikali, akan kami lakukan kembali. Tidak lupa, kami ucapkan terima kasih kepada perempuan yang telah menemukan dan berserta dalam perlaksanaan operasi IPI, kerjaya air SJ Sapa Bandung ini, sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Allah Tuhan dan Tuhan, Tuhan dan Tuhan, berdoin apa yang kita kerjakan dan semoga menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin. Sekian, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih.